Nenek ini selalu nyuri barang di toko, tapi malah seneng kalo ketahuan Akhirnya si nenek ditangkep kan, tapi kalo biasanya pencuri gak mau ngaku Si nenek malah langsung jujur dan bilang kalo dia emang nyuri Pengacaranya sampe bingung, dan akhirnya si nenek dihukum penjara 3 bulan Setelah bebas, nenek ini gak punya uang sama sekali guys buat beli minum Untung pemilik toko ini baik, si nenek dibukusin air, roti Setelah minum 1 botol, si nenek lanjut jalan Eh dia ngeliat ada orang yang duduk di kursi roda kan Nenek ini jadi ngasihin roti dan minumannya tadi untuk orang itu Dan semuanya ternyata diliat guys sama pengacara ini yang sengaja ngikutin si nenek Ya tau berarti nenek ini bukan orang jahat kan, terus kenapa nyuri dong? Bahkan si nenek balik lagi ke toko waktu itu Dan dia sengaja nih ngasih liat kalo dia nyuri barang Jadi si nenek ternyata sengaja nyuri biar bisa tinggal di penjara guys Dia kan udah tua, gak bisa cari uang lagi Sementara kalo di penjara, dia bisa dikasih makan gratis Padahal anaknya, cucunya masih ada Tapi si nenek lebih pilih tinggal di penjara aja Karena dia gak mau jadi beban untuk keluarganya Jadi guys sayangi keluarga kalian ya Yang sayang absen dong, komen dan subscribe ya